Kalian tau gak nih, kuda laut sekali ngelahirin, anaknya tuh sebanyak ini, kalian bisa tebak gak ada berapa Dan yang bikin kagetnya lagi, yang ngelahirinnya itu kuda laut jantan, bukan yang betina Jadi sebenarnya kuda laut betina, nyerahin telur-telurnya ke kuda laut jantan untuk dibuahi Nah, telurnya itu bakal menetas, dan seolah jadi kayak si jantan yang ngelahirin Nah, prosesnya ambilannya itu cepet banget Ada yang cuma sampai 10 sampai 25 hari Bahkan ada juga spesies yang pas paginya baru ngelahirin Malamnya bisa udah ambil lagi, sekali ngelahirin tuh bisa sampai 2000 bayi sekaligus Tapi biasanya bayi udah laut ini gak diurus sama sekali orang tuanya Jadi kebanyakan gak bisa bertahan hidup lama Bahkan dari seribu, paling yang paling bertahan cuma 5 ekor Ternyata unik banget ya hewan ini Kalian tau gak sih, di Republik Yaman, ada satu fenomena aneh nih Jadi di tengah padang, pasir yang luas kayak gini, ada satu lubang besar yang bener-bener dalam Diameternya ini sekitar 30 meter Dan kedalamannya sendiri diperkirakan sekitar 250 meter Dalem banget kan? Nah, ini disebutnya Well of Hell Dinamakan kayak gitu, soalnya masyarakat tempat tuh percaya Karena lubang ini menuju neraka Lubang ini pernah dicoba, di eksplore Tapi baru bisa sampai kedalaman 50 sampai 60 meter Dan katanya ada sesuatu yang misterius dan baunya gak enak dari lubang itu Makanya gak bisa dalam lagi Bahkan kalau dimasukin drone juga, tetap gak bisa sampai bawah Karena baru saja sedikit aja, sinyalnya udah hilang Masyarakat tempat juga percaya Kalau tempat ini tuh bawa sial, makanya jarang nih yang berani kesini Gimana kalau menurut kalian? Di dalam lubang ini kira-kira ada apa ya guys? Pas cewek ini numpahin air ke bajunya Tiba-tiba ada seorang bapak yang nolongin Eh, tapi malah ngeliat dadanya Kayak orang mesum Setelah di kantornya dia dapet kiriman jeruk Di rumahnya juga ada kiriman susu Cewek ini langsung seneng Dia kira itu kiriman dari pacarnya kan? Eh, ternyata bukan Pacarnya bilang gak ada kirim apa-apa Susu yang dia kirim dia buang keluar Dia langsung lapor polisi Tiba-tiba muncul nih Orang misterius Kali ini dia mau ngasih kue Untung polisi gercep dateng Tapi ternyata itu si bapak kemarin Dan itu dia baru terungkap Kalau sebenarnya si bapak itu perhatian ke dia Karena cewek ini tuh Nerima donor jantung anaknya Jadi jantung anaknya dia itu Di dadanya cewek ini Hari ini hari ulang tahun anaknya Bapak ini jadi kangen Dia pengen ada deket ceweknya Karena jantung anaknya itu berdetak disitu Entah kenapa cewek ini ngerasa sesuatu Sampai akhirnya dia pengen Manggil bapak itu dengan sebutan ayah Ngedengar itu Bapak itu ngerasa bahagia banget Dan jadi terasa seolah anaknya masih ada Dan hadir di deket dia Terharu banget ya guys Ini ketulisan seorang ayah Yuk yang sayang ayah Absen dong Klik dan subscribe ya Comment juga ya Cowok ini insecure sama Bentuk mulutnya yang unik nih guys Dari dulu wajahnya kayak gitu Cowok ini selalu ngerasa dirinya aneh Dan dia juga jadi iri nih Sama cowok lain yang ganteng Yang punya ayang Dia juga jadi pengen kan Ya tapi gimana Cowok ini aja selalu diejek Karena bentuk mulutnya Dia jadi makin sedih Nah sampai akhirnya dia mutusin Buat dateng ke perkumpulan orang-orang Yang berpenampilan unik Ada yang kulitnya ungu Ada yang tumbuh taranting pohon Ada juga yang hidungnya Besar nih Karena suka bohong Dan cowok ini mulai cerita Ternyata dulu pas masih bocil Dia tuh suka narik-narik mulutnya Nah tiba-tiba kayak gini Eh gak bisa balik Dia juga jadi kepikiran Gak mungkin deh ada cewek Yang mau sama cowok Yang bentuk mulutnya kayak gini Dia udah putus asa Dia mau pergi aja dari situ Tapi tiba-tiba ada yang baru dateng Dan itu ternyata cewek Yang senasib sama dia guys Bentuk mulutnya sama Mereka saling tatapan Dan langsung saling jatuh cinta Pada pandangan pertama Ya mungkin ini yang namanya jodoh kali ya guys Ada satu rubah yang punya ekor yang cantik Terus dia liat nih Kelinci ini ekornya jelek Dia ketawain Tapi tiba-tiba aja Si rubah kena bius Dia jatuh pingsan Pas sadar dia panik Banget Karena ekornya yang cantiknya itu hilang Setelah dicari kemana-mana Dia liat ada tuh di dalam rumah ini Tapi pas mau dia ambil Dia malah ngeliat Ada banyak ekor banget Lain yang dipajang di dinding Bahkan ada ekor jelek si kelinci tadi Terus dia penasaran banget nih Sama ekor harimau ini Dia cobain dong Nah pas dia udahan Main dan memasang ekornya aslinya Eh dia malah kena bius lagi Bahkan kali ini Pas sadar Dia udah dijadiin pajangan disitu Dia gak bisa kabur Terus dateng nih si kelinci Yang mau ngambil ekor jeleknya Tapi pas ngeliat rubahnya sombong ini Jadinya dia ambil aja dah Tuh ekor cantiknya Nah si rubah itu bisanya Cuma pas siapapun yang bisa nebak Ini kulit apa Bakal dinikahin sama putri Dan diangkat jadi raja Pria ini nebaknya itu kulit babi Tapi kata raja bukan Terus pria lain nyoba Nebak juga Dia kira itu kulit manusia Tapi kata raja ya bukan Si raja udah yakin banget Pasti gak akan ada yang bisa nebak nih Sampai tiba-tiba Ada pria botak Yang penampilannya serem Cuma dengan nyium-nyium Aja dia udah tau langsung Kalo itu kulit kutu Jadi awalnya raja nemuin Kutu kecil ini Dan karena gabut Dia pelihara tuh kutunya Dikasih makan darahnya Dikasih mainan Lama-lama kutunya makin besar Makannya aja daging Si raja sayang banget Sama kutu peliharaannya Bahkan dia rawat Sampai bisa segede ini Yah ini cerita lengkapnya ya Udah ada di youtube aku ya guys Linknya udah aku taruh di komen ya Anak cewek ini pengen banget Jadi penari balet Dia selalu ngikut-ngikutin Yang ada di TV Sampai akhirnya Ibunya daftarin dia Ke tempat les balet nih Karena dia baru gabung Dan belum jago Anak lain tuh Pada ngomongin Dan ngetawain dia Tapi dia usaha terus Latihannya lebih keras Daripada yang lain Sampai setelah dewasa Cewek ini jadi jago banget Dan dia lagi mau Ikut kompetisi Ibunya tuh udah nyiapin Baju yang cantik Buat dia tampil Tapi sebelum lomba Lagi-lagi ada nih Cewek jahat Yang sirik sama dia Sengaja bikin dia jatuh Bahkan ngerusak Baju yang harus Nyirip pake buat tampil Tapi si cewek ini Keren banget nih Dia tau kemampuannya Jadi dia tetep pede aja Tampil walaupun Cuma pake kaos kayak gini Dan dia tetep percaya diri Nunjukin tariannya Liat deh Keren banget ya Sampai-sampai Semua juri itu Nonton juga terpukau Yah ibunya itu Di rumahnya juga bangga banget Dan dia tuh Jadi pemenangnya Ini karena kepercaya dirinya Ngeri banget nih Ada monster kelabang mengerikan Yang matanya gak boleh ditatap Jadi Orang-orang ini lagi kejebak Di suatu ruangan bangunan Yang ada monster kelabangnya Selama mereka gak ngeliat Mata monster itu Mereka bakal aman nih Karena monsternya gak nyerang Tapi tiba-tiba aja Ada satu cowok yang serobok Dan yang gak disengaja Tersandung gara-gara itu Dia jadi ngeliat Pantulan mata si monster kelabang Ini dan bener Monster itu langsung Nyerang dia Malah cowok ini terdiam Ketakutan dan gak bisa kabur Orang-orang ini langsung Cepat-cepat lari guys Dan monsternya itu Udah ngejar mereka Beruntungnya Ada satu pintu kecil nih Mereka kabur ke situ Dan si monster itu Gak bisa ngikutin Ini nih video lengkapannya Udah ada di Youtube aku ya guys Linknya aku taruh di kolom komen Di rumah ini Ada dinding ajaib guys Apapun yang dimasukin ke dinding Itu bakal berubah jadi coklat Bisa dimakan Jadi pria ini nunjukin Dinding ajaib itu Ke istrinya kan Dan mereka nyobain nih Cangkir yang udah diubah Jadi coklat Rasanya enak banget Pasangan ini mulai Ngubah barang-barang yang ada Di rumah itu jadi coklat Mereka gak berhenti Di situ aja makan coklatnya Karena enak banget Kompor, kulkas, kasur Semua barang yang ada di rumah itu Diubah jadi coklat Film guys Ya mereka sekarang Gak mau makan lagi yang lain Yang mau mereka makan itu Cuma coklat Sampai akhirnya semua barang yang di rumah itu Udah habis semua Mereka tuh sampe pengen Makan coklat lagi Istrinya jadi kepikiran Tangannya bisa kali ya Dijadiin coklat Lah beneran dong Diubah dong Terus dimakan Eh suaminya ngikut juga Tangannya juga udah gak ada Tapi mereka masih pengen makan coklatnya Gimana tuh ya Bocil ini Kaget banget nih ya Pas dia ngeliat bulan Pake teleskop Dia zoom-zoom kan Eh ada rumah dong Dan pas di zoom lagi Ternyata itu Almarhum kakenya Yang udah meninggal Kok bisa ya Ada di bulan Setiap pulang sekolah Bocil ini jadi semangat Banget ngecek teleskopnya Karena dia ingin mau lihat Kakenya itu Kakenya keliatan kesepian guys Bocil ini pengen banget Ngegasih surat ke kakenya Tapi ya si kakek kan Gak bisa ngeliat dia juga ya Panah ke bulannya juga gagal Sampai akhirnya si kakek Nerima kotak hadiah Yang dikirim pake balon-balonan Aku tiap hari bikin video nih guys ya Tapi boleh dong subscribe dong guys Pencet ya Supaya aku nyampe 10.000 subscriber Dibantu ya Makasih ya Ternyata isinya teropong guys Sekarang si kakek bisa ngeliat cucunya Walau saling rindu Dan terpisah jarak Kakek dan cucunya ini Selalu saling menyayangi Setelah pakai parfum Cowok ini tiba-tiba berubah Jadi manusia coklat Tapi setelahnya dia malah senang Bahkan dia kasihin dong Hidung coklatnya buat cewek-cewek Ini kalau lagi ngumpul sama temen-temannya Dia nih yang dipakai Buat bikin minuman coklatnya Soalnya darahnya ini Emang coklat juga guys Kalau lagi nonton sama cewek juga Badan coklatnya nih yang dicemilin Gak perlu capek-capek Susah-susah nge-gym Perlu cowok ini udah kotak-kotak Kayak batangan coklat Tapi dia kasihin aja dong Ini biar dimakan sama cewek ini Karena satu badannya dia terbuat dari coklat Semua cewek jadi tergila-gila sama dia Dan cowok coklat ini baik banget Pas ngeliat cewek ada yang lagi nangis Dia kasihin aja kupingnya Biar si cewek ini jadi senang Terus pas dia mau masak-masak nih Sama seorang cewek Tubuhnya yang dari coklat itu Juga langsung bisa dimakanin dong Gimana guys Kalian mau gak punya pacar coklat kayak gini Ada seekor kerbau Dan seekor beruang yang pengen nyebrang Terus mereka papasan nih di tengah Jembatannya tuh sempit Salah satu dari mereka tuh harus ngalah dong Beruang ini sih nyuruh kerbau Balik ke belakang dulu Tapi ya dia gak mau Lama kemudian si beruang tuh Juga gak mau balik guys Ya udah itu tiba-tiba ada musang kecil Yang pengen lewat juga Ya gak dibolehin Dia langsung dilempar Di belakang di si kerbau Juga ada si kelinci yang mau nyebrang Ya gak dibolehin Langsung ditendang Tuh kerbau dan beruang itu masih aja ribut di tengah Gak ada yang mau ngalah terus guys Ya si kelinci dan si musang kesel kan Jadi mereka lepasin aja tuh tali jembatannya Jembatannya tuh oleng Dan mereka tuh jadi jatuh nih Ya setelah itu si kelinci dan si musang Masih mau lewat Mereka papasan juga di tengah Tenang mereka gak berantem kok Si musang ngalah Dan ngebolehin kelinci itu ngelompatin dia Sama-sama bisa lewat deh Untung gak ada yang egois ya guys Pas lagi pelajaran lukis Cewek ini gak sengaja numpahin cat guys Sampai berantakan banget Eh pak guru kaget Hasilnya malah dibilang estetik Cewek ini jadi dipuji-puji Pas ngerjain ujian Cewek ini gak bisa jawab kan Yaudah dia asal tebak aja Pake lempar-lempar penghapus Lah jawaban yang asalnya Malah bener semua dong Dia dapet paling bagus nilainya Di ujian berikutnya Karena gak bisa jawab Dia gak isi sama sekali Eh pak gurunya bilang Emang tuh ya soalnya yang salah Cuma cewek ini yang bener Karena gak jawab Dia jadi dapet ranking 1 Sampai dewasa Cewek ini selalu beruntung guys Penjual lain pada susah jualan Tapi orang-orang pada ngantri Buat beli dagangannya Enak banget ya hidupnya Semoga kalian yang like dan subscribe Beruntung kayak gini juga ya Amin